oke guys, jadi hari ini gue nyampe di daerah Palmerah ya tempatnya ini di depan Indomaret, Palmerah Barat 2 dan di belakang gue ini, sudah ada gang ini adalah gang menuju penjual makanan yang hari ini gue pengen datengin makanannya itu berupa seblak guys namanya itu seblak kolong IG letaknya ini di dalam gang, rada-rada tersembunyi nama gangnya ini kita lihat langsung aja gang AA, RTS 9, RW 09, ketutupannya yaudah gak apa-apa kita langsung aja masuk ke dalam, kita cobain seberapa enak seblaknya katanya enak sih dan kenapa namanya seblak kolong IG katanya sih pindahan dari daerah mana ya, Kalimalang apa halibatnya gitu nanti kita tanya deh langsung ke pemiliknya oke, yuk cepcus sebenernya letaknya itu gak gitu jauh dari depan gang ya masuk gang dikit langsung ketemu, itu dia tuh guys halo guys, seblak IG guys iya, sebelak kolong IG ya tuh, sebelak kolong IG permisi permisi iya bang aku yang kemarin siap whats up aku boleh masuk? boleh ini dengan Tete siapa? i-in i-in, ini kakak yang punya? i-in ya oh kakak yang punya aku mau dong, teh sebelak apa? adanya sebelak apa? eh, boleh pilih dulu hmm, sebelak biasa, sebelak kue tial sebelak komplit teh siap tapi gak pake ceker, apa komplit dong? tulang gak ada ya nih tulang gak ada ya, ntar gak ada ceker doang oke oke sebelak komplit teh, jadi sebelak yang paling komplit, sebelak komplit ya namanya? iya kalau sebelak spesial kurang komplit? kurang, cuma bedanya gak ada kue tial sama tulang, kalau spesial oh, tidak ada kue tial sama tulang teh, aku mau nanya ini, kenapa namanya sebelak kolong IG? hmm, dulu jualnya di kolong mas kolong mana? kota bambu di kota bambu kota bambu itu mana ya? di tenabang tuh, kota bambu tenabang oh di sana iya, dulu di sana awal buka ya? awal buka ya kolong mana, kolong? layover ini yang kota bambu ini, tenabang oh, di sana buka dari tahun berapa tuh? kalau gak salah sih, 2016-an lah 2016? di sana 5 tahunan sih ada 2016 sampai 2021 berarti? iya sampai 2000 iya bener, 2021 soalnya di sini baru mau 2 tahun di sini soalnya oh, pindah ke sini terus, ini berjalan nih ya itu, langganan gak hilang kak? alam bilang gak sih semenjak bikin IG sama Facebook jadi pernah tahu lagi oh, mantap namanya sebelah kolong IG IG-nya apa? Instagram? enggak, IG-nya namain sama suami iin ganda iin dan? ganda mantap kakak, di mana? canjur canjur iya ini bumbu-bumbunya ya? iya itu ada berapa bumbu tuh kak? sebenarnya sih, harusnya bumbu sebelaknya ada satu cuma ini karena ada bumbu rahasia satu dari kita jadi dua gitu kalau jadi sama cabai jadi tiga nah, ini level cabainya bisa level berapa? sebenarnya sih gak ada level kalau pengen pedes banget ya satu centong pedes banget satu centong satu centong aja udah pedes banget ya? iya, lumayan lah kalau yang pedes mah kurang sih dua centongan lah boleh oh, saya satu centong aja deh pedes nikmat ya iya boleh bisa dimakan bisa dimakan ini buka dari jam berapa kak? dari jam 12 siang 12 siang sampai jam 10 malam 10 malam? iya ada di ojek online? di grab aja oh iya, katanya ini gak bisa makan di tempat ya? sebenernya sih gak bisa, cuma gak apa buat abang boleh buat aku boleh khusus untuk review ya iya karena kan lagi pandemi jadi gak boleh ini kalau kalian lihat ini isinya ada baso, sosis, kerupuk, makaroni, mie, kue tiaw, ceker, tulang, telur ini kalau yang paling murah 15 ribu kalian bisa pilih tuh berdapat baso, sosis, kerupuk, makaroni, mie, telur cukup sih ini 15 ribu sebenarnya cukup banget ya cuma karena gak ada ceker sama tulang kalau kalian gak suka ceker ya oke banget oke deh ini tulang berarti mau ya? mau, mau banget kak yang terlalu ceker yang mau ya oh ini tulang ayamnya? iya bumbu kuningnya dia ya? iya ini bumbu rebus ceker gitu mantep banget ini ceker biasa kan putih kak ya? iya ini dibumbuin lagi hemak si kakaknya soalnya bu Amis soalnya takut bu Amis buka tiap hari kak? setiap hari paling kalau pengen libur kalau udah sampe banget oh gak tentu ya gak tentu yaudah deh kita langsung aja cobain sebelah kolong IG ini yuk oke ini dia guys sebelah kolong IG wah ini merah banget wuh tuh dia tipe-tipe sebelahnya yang berkuah banget ya hmm dan ini harum loh harumnya dari apa? ini menurut gua harumnya ini dari bumbu si tulangnya karena ini dia mau pakai tulangnya udah berbumbu ya bumbu kuning gitu guys ini harum banget hmm kemada wangi cikur alias kencur ini harganya 25 ribu ya ini kita cobain kuahnya dulu ya guys hmm wow wow tadi gua minta satu centong dan ini menurut gua pedesnya masih aman banget sih gak tau ntar siapa tau ntar lama-lama naik ya kan ini gua pakai mie masih panas banget guys hmm hmm panas oh tapi ini enak loh ini rasa gurih-gurihnya enak mantep gurih micin sama aroma cikurnya cukup kuat dia emang topping-toppingnya gak ada pilihannya gak sebanyak yang kita bisa temuin di Bandung ya tapi menurut gua ini udah pas banget kalo kebanyakan juga kadang gua juga suka bingung milihnya milihnya gimana ya suka kalap milihnya kalo ini yaudah kita pesen langsung sebelah komplit udah kita dapet itu gitu gak usah pilih-pilih lagi hmm enak ya ini pedesnya lama-lama ya standar banget gak semenakutkan dari penampakannya dari penampakannya kan merah banget ya tapi menurut gua pedesnya masih nikmat banget satu centong tadi kata tetenya kalo mau pedes banget dua centong cuman yaudahlah ya saya lebih suka yang nikmat-nikmat hmm coba tulang ini ini tulang muda guys tuh hmm tulang yang ini nih wah ini kerongkongan nih guys gede banget dapetnya tuh mantep ya kita mencari mencari daging-daging di tengah tulang-tulang guys mana nih daging-dagingnya hmm 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 gila pulangnya berbumbu banget enak sih ini suyusan hmm 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 jam hmm 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 wow enak sih ini yang bisa gue bilang, ini adalah salah satu sebelah terenak di Jakarta ya yang pernah gue makan loh, sebelah kolong IG ini untuk harga Rp25.000, dengan porsi sebanyak ini cita rasa yang menurut gue ini mantra mantep terasa, dan tentu saja ini no play-play, mantep cita rasanya tuh gak yang hanya micin aja gurimicin ya, tapi emang kayak dia kecampur sama bumbu si tulangnya ini jadi makin nikmat, sama aroma cikurnya juga mantep, dan ini kualitas bahannya menurut gue juga yang, bukan yang murahan loh, kayak ini baksonya bakso-nya juga gak yang tepung banget, masih enak teksturnya sosisnya juga mantep lah gue lukah banget, gilaan deh kita makan lagi guys tulangnya nikmatnya oke guys, jadi ini sambil gue habisin makanannya seblaknya, ini bentar lagi abis tuh kita kiri saja video ini kesimpulannya ini seblak sangat-sangat recommended banget walaupun tempatnya tersembunyi bisa dibilang tersembunyi, masuk ke dalam gang di daerah Palmera ini worth it banget untuk kalian coba apalagi kalian yang tinggal di daerah Jakarta Barat atau Palmera, langsung aja pesen sebelah kolong IG nah, bisa di ojek online juga atau kalian bisa datang langsung cuma, jujur aja untuk parkir mobil, rada susah ya paling kalian kalau untuk mau datang langsung ya pakai motor lebih praktis pakai ojek online lah gitu guys oh, ya kalau kalian ini dibawa pulang kalian bisa masak sendiri ya bumbu sama topping-topingnya dipisah guys jadi kalian tinggal rebus, kasih telur masuk-masukin doang langsung jadi gitu bisa banget oke lah pokoknya info dan alamat lebih lengkap ada di kolom description bagi kalian yang udah nyobain sebelah kolong IG ini akibat video anak kuliner ini langsung aja posting di IG Fit atau di IG Story kalian menggunakan hashtag virus aka tag iggoyaanaktitikuliner follow juga instagramnya guys dan yang belum subs channel anak kuliner langsung aja klik tombol subs oh iya, kalau kalian punya rekomendasi kuliner unik menarik tersembunyi seperti ini nih langsung aja komen di bawah atau kalian punya usaha yang mau gue review juga langsung juga komen di bawah ya guys khusus untuk UMKM ya guys akhir kata jangan lupa mamam bye-bye